Intro Halo semua viewers, balik lagi tentunya di program Lifetech Review Insight Tips and Tutorial dan pada kesempatan kali ini tentunya saya sudah bersama seorang narasumber yang merupakan orang hebat juga karena dia ini merupakan salah satu member dari Venus Programming atau biasa yang dikenal sebagai Jollibee dan sekarang saya sudah bersama Sebastian Halo Sebastian, apa kabar? Halo, baik Nah, jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang ini ya, lebih kayak coding lah ya Iya Nah, yang pertama sih aku pengen nanya sih, Jollibee itu apa sih? Boleh dikenalin nggak? Jollibee, boleh-boleh banget Jadi Jollibee itu sebenarnya adalah sebuah klub pemerograman yang dikhususkan untuk berlomba di competitive programming baik di tingkat nasional maupun internasional Ya, biasanya sih kita sehari-hari member-membernya bakal dateng ke BINUS ini, kita ada disediain satu ruangan dan disitu kita biasanya latihan tiap hari, hampir tiap hari sih, tiap hari lho latihan-latihan dan emang latihannya itu dipersiapkan untuk mengikuti lomba sih Kalau untuk membernya sendiri ada berapa orang sih? Membernya sekarang mungkin sekitar 20-30 ya, itu meng-exclude member-member yang akan direkrut di tahun ini Oke, kayaknya kita langsung masuk ke topik kita deh Aku pengen nanya sih, kalau menurut Sebastian ini nih, coding itu apa sih? Coding itu apa? Pertanyaan yang menarik Agak sulit dijawab sebenarnya Tapi kalau dari menurut aku sih, coding itu lebih ke arah bahasa Lebih ke arah bahasa, gimana cara kita berkomunikasi dengan si mesin komputer ini Sama aja kayak kalau misalkan kita ngomong sama orang-orang luar negeri Biasakan kita berkomunikasinya dengan bahasa Inggris, kayak gitu kan Nah sekarang ini ya, coding itu menurut aku ya sama aja Kayak bahasa antar manusia Bedanya sekarang bukan antar manusia, tapi manusia ke komputer Jadi coding itu kayak nge-translate apa sih yang kita ingin komputer itu untuk lakukan Oke, nah dan menariknya sekarang kan kita udah memasukin era 4.0 Bahkan sekarang udah mau 5.0 gitu ya Betul, betul Nah, kira-kira kalau misalnya kita bisa memahami coding ini Kira-kira manfaat apa sih atau apa aja yang bisa kita lakuin Kalau kita bisa ngoding gitu, ibaratnya gitu lah Manfaat dari coding itu sebenarnya banyak banget sih Apalagi kalau misalkan kita udah nekunin coding banget ya Kayak di semua, hampir di semua industri itu udah menerapkan si teknologi gitu kan Bahkan untuk coding sendiri ini Kalau di luar negeri itu sangat udah kayak jadi salah satu pembelajaran yang mesti Untuk di tingkat sekolah-sekolah Yang wajib gitu ya Wajib, wajib untuk dipelajari Karena ya meskipun mungkin kita nggak mengerti Gimana cara nge-coding Gimana sih cara bikin aplikasi yang keren banget Gimana sih cara bikin game yang mantep banget gitu Yang disukai sama setiap orang ya gitu Mungkin kita nggak bisa Tapi seenggaknya kita tahu bahwa itu tuh coding Dan kita mungkin bisa baca sedikit-sedikit Itu sangat membantu banget di dunia pekerjaan Bahkan sekarang kayak banyak banget Kalau misalkan kita tahu coding Itu bisa dapet Kita ngomongin gaji Gajinya bisa lebih Bahkan bisa lebih bagus sedikit gitu Tapi untuk orang Aku bilang ini orang awam sih Kalau misalnya orang awam itu Apa sih yang menjadi tantangan mereka nih Untuk bisa Mungkin nggak bisa Aku nggak langsung bilang bisa coding Tapi untuk memahami coding ini apa sih kira-kira tantangannya Untuk bisa memahami coding Tantangannya ini bahkan Jadi tantangan aku Saat aku pertama kali belajar gitu ya Oke programmer sendiri juga ada tantangan ya oke Betul banget Jadi menurut aku sih tantangannya adalah Kita tuh sebagai manusia Kita nggak terbiasa untuk berpikir secara algoritmik Apa itu berpikir secara algoritmik Jadi kita berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah Secara tahap demi tahapnya Misalkan kalau misalkan kita mau bikin air panas Itu kan sebenarnya otak kita Kayak langsung connect Oh bikin air panas Yaudah ambil teko Terus masukin air Terus langsung panasin ke kompor Tinggal nyalain kompor Tunggu sampai panas Kayak gitu kan Tapi untuk masalah-masalah yang lebih kompleks dari itu Kita nggak terbiasa untuk berpikir Step by stepnya kayak gimana Kita biasanya langsung Oh pokoknya Aku pengen supaya hasilnya tuh seperti ini Oh kayaknya harus ini Oh kayaknya harus ini Tapi nggak ada Tuntutan kayak Oh harus ini dulu Harus A dulu Baru harus B Baru harus C Nggak ada yang seperti itu Nah itu tuh Fondasi yang penting banget Di coding menurut aku Dan itu bakal jadi tantangan banget Ketika kita mau belajar coding Untuk pertama kalinya Karena coding itu menuntut Kita bisa berpikir secara algoritmik Dari lain Berpikir secara algoritmik Kita juga harus paham sintaks ya Betul Di sisi lain sintaks juga Kayak Seperti yang aku bilang kan Coding itu kayak bahasa ya Mungkin kalau kita lagi belajar bahasa baru Kan kita harus ngafalin Translate-translate nya itu kayak gimana sih Apa itu bahasa Inggrisnya saya Oh kan harus ngapalin lagi juga Itu juga mungkin jadi salah satu tantangannya Nah kira-kira nih Kalau menurut si Sebastian nih Kamu kan udah menjadi orang yang Bisa aku bilang Programmer yang cukup advance lah ya Udah bisa masuk ke Jolibini Dan sering memenangkan berbagai kompetisi gitu ya Pendekatan seperti apa sih Yang mungkin akan kamu lakukan Ke orang-orang awam Agar mereka bisa ngerti coding ini Supaya orang-orang awam itu Bisa paham setidaknya Apa sih sebenarnya coding itu Kalau pengen mereka pengen belajar Pendekatan apa yang akan kamu lakukan gitu Kebetulan saya nih Ada beberapa kali juga ngajar Untuk orang-orang yang baru Belajar coding Kalau biasa sih saya Waktu mengenalkan Pemrograman kepada mereka itu Melalui Satu Gimana cara kita berpikir Algoritmik yang tadi itu dulu Gimana cara bikin mereka itu sadar Bahwa Mungkin Kalau mereka belum tahu Gimana sih caranya berpikir Secara algoritmik Kita disadarin dulu gitu Tapi Untuk Belajar pemrograman sendiri Biasanya Langsung terjun aja Langsung terjun aja Misalkan Yang paling sederhana itu Pemrograman yang paling dasar Bahasanya adalah Bahasa C++ Yang sangat-sangat umum Digunakan di seluruh dunia Jadi biasa aku langsung ajarin aja Nih Oke kita coba ya Bahasa C++ C++ itu Misalkan Oh kita pengen Supaya Program itu ngerti Ketika aku masukin A dan B Maka nanti kita bakal Keluarnya C Misalkan kayak gitu Nah kita Aku langsung Demoin langsung Dan aku jelasin juga Kenapa aku bikin Seperti ini Kalau misalkan Ada sintaks-sintaksnya Yang perlu dijelasin Juga aku jelasin Secara langsung Ketika lagi live coding Kepada mereka Ya gitu sih Dan sejauh ini sih Dengan terjun secara langsung Biasanya orang-orang Jadi lebih mengerti Tentang coding itu apa Dan gimana cara nge-coding Berarti Kayak Kalau ibaratnya Bisa aku bilang itu Teori langsung praktek gitu ya Langsung Praktek sambil teori Praktek sambil teori malah ya Oke Nah Ini menarik nih Tadi udah Kesebut juga sama Bastian Bahwasannya ada beberapa Bahasa pemrograman Yang mungkin paling dasar C++ dan lainnya Tapi sebenarnya Kalau bisa Aku tanya Ada Berapa banyak sih Bahasa pemrograman Kira-kira apa aja gitu Bahasa pemrograman itu Banyak banget Itu Suka-suka orang deh Mereka mau bikin Bahasa pemrograman sendiri Juga bisa sebenarnya Tapi Kalau yang Yang umum banget Yang umum banget Digunakan ya Mungkin ada C++ Python Kalau pernah denger Java JavaScript Yang JavaScript ini Biasanya digunakan Untuk Website-website Terus juga ada Go PHP Masih banyak banget Kalau kita sebutin Mungkin listnya Bisa sampai Berapa puluh Berapa ratus Tapi apa yang membedakan Setiap bahasa pemrograman Lebih ke Ini kali ya Kalau bahasa awamnya Mungkin aku bilang Kalau saya ngobrol Sama orang Inggris Saya harus pakai bahasa Inggris Saya ngobrol sama orang Itali Saya harus pakai bahasa Itali Lebih ke situnya gak sih Atau ada kegunaannya Tersendiri Tersendiri Yang kamu bilang gak salah sih Tadi Kayak Kalau misalkan kita Ngomongin C++ Mungkin ada sekumpulan orang Yang ngertinya cuma C++ Ya ketika ngomong sama mereka Ya mungkin kita harus pakai Bahasa C++ gitu Tapi ya Diluar itu Setiap bahasa pemrograman Ada kelebihan dan kekurangan Yang masing-masing sih Kenapa ada kelebihan dan kekurangan Biasanya itu Karena memang didesain Bahwa si bahasa pemrograman ini Itu Untuk melakukan Suatu pekerjaan khusus Misalkan Kayak javascript Tadi aku sempat bilang Javascript itu Biasanya digunakan Untuk meng-enhance Website-website Supaya terlihat Dinamis Biasanya kayak gitu Si javascript itu Nah sementara Si plus plus Bisa gak dilakukan Di javascript Bisa Tapi lebih sulit Bakal jauh lebih sulit Karena itu bukan Nature-nya si c++ Si plus plus ini punya Kelebihan dan kekurangannya lagi Yaitu Dia itu Computing powernya Atau kecepatan dia Untuk mengkomputasi Sebuah pekerjaan Itu cepat banget Dibandingkan si javascript tadi Makanya si c++ ini Digunakan lagi Untuk hal-hal yang lain lagi Nah Sebastian Kira-kira Jolib ini Kedepannya Bakal Eh udah pernah Menjuarain apa aja Dan kedepannya Akan ada kompetisi Apa aja sih Sebelumnya kita Udah menjuarai Cukup banyak kompetisi Di tingkat nasional Ada salah satunya Kemain terakhir banget Itu ada Arkavidia Kita menang di juara 1 Dan juara 3 Lalu di tahun lalu Itu ada salah satu Lomba yang merupakan Salah satu Kualifikasi Untuk pergi ke tingkat dunianya Programming competition Kemudian ICPC Dalam hal ini Itu kita dapat Di juara 3 Di Asia Jakarta Tahun lalu Nah kebetulan Di Asia Jakarta Karena kita qualified Kita dapat juara 3 Di Asia Jakarta Tahun lalu Kita bakal Jolib ini bakal pergi Ke Moskow Di tanggal 21 Sampai 26 Juni Untuk mengikuti ICPC Di tingkat dunianya Itu Jadi tentang Pertandingannya Bukan cuma koning Tapi lebih Kompetitif programmingnya Kompetitif programming Oke Jadi semoga Berhasil Buat tim Jolib Semoga bisa Bisa terus berkarya Dan bisa terus Menangkan semua Kompetisi yang diikuti Thank you banget Mavi Wars Jangan beranjak terlebih dahulu Karena tentunya Lifetech akan Memberikan tutorial Di segmen berikutnya Yang akan Bermanfaat untuk kalian Tentunya bersama Sebastian Yang akan mengajari kita Coding-coding programming Sedikit gitu Jadi tetaplah bersama kami Di Lifetech Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya